Intro Jangan membuang ban bekas kendaraan yang Anda miliki Sebab jika Anda kreatif dan memiliki keterampilan Ban-ban bekas itu akan sangat berguna Bernilai ekonomi yang tinggi Lihatlah kursi-kursi cantik ini Yang ini Atau yang ini Siapa sangka jika kursi-kursi cantik ini terbuat dari ban-ban bekas Setelah dikerjakan oleh tangan-tangan terampil dan cekatan Adalah sebuah tempat di kampung Pajeleran Gunung Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Yang dijadikan bengkel pembuatan kursi dari ban bekas Bernama Alutfi Dari tempat itu Setiap hari setidaknya ada 4 atau 5 set kursi ban Yang dikirim ke pemesannya Dengan berbagai model Ada model minimalis Model betawi Dan model rendeng Ban bekas tidak layak pakai Yang semula masih berbentuk utuh Dipotong dengan mesin pemotong Disambung-sambung dengan paku Untuk membuat struktur kursi Dianyam untuk sandaran dan dudukan Lalu diberi bantalan dari karet spon Yang dibungkus dengan bahan Oscar Pembeli bisa memesan Atau memilih model yang ditentukan Harganya pun cukup terjangkau di kantong Yakni Hanya 550 ribu rupiah Untuk model minimalis Dan 650 ribu rupiah Untuk model betawi Meskipun terbuat dari ban bekas Dan harganya tergolong murah Kursi-kursi ban bekas ini Ternyata cukup diminati Terutama untuk kafe-kafe Yang membutuhkan kursi Dengan harga terjangkau Peminatnya mulai dari sekitar Jabodetabek Hingga kota-kota lain di Pulau Jawa Sahabat Matabento Seri ini saya berada di kampung Pajeleran Gunung Saya sekarang bersama dengan Mbak Midawati Pemilik bengkel pembuatan kursi Dari ban Alutvi Nanti kita akan ngobrol dengan beliau Kita lihat-lihat ke dalam Seperti apa sih produksinya Nah produksi ban ini Sudah dikirim ke berbagai daerah Kadang-kadang beliau sendiri Dengan cara pakai motor Ini perkasa juga ibu ini Perkasa Oke Ikuti terus Matabento Aku sih awalnya Usahanya bukan Ini ya pak ya Awalnya tuh aku usaha Masukin ban ke bengkel-bengkel Pinggir jalan Ban mobil Ban mobil ya Sekan apa Ukiran Terus kita coba iseng-iseng Pertama beli buat pakai biasa Terus pas diposting laku Mulailah dari situ Tahun berapa mulai 2016 6 tahunan jalan deh Awalnya kita ngambil Nggak langsung kita bikin sendiri pak Progres Karena progres penjualannya Laku jadi kita Inisiatif buka sendiri Suami hanya ngantar-ngantar aja Nggak bisa Tukangnya ini Langsung pengrajinnya langsung Dari Cirebon Terus yang bikin model-modelnya itu siapa Tukangnya Model mah emang udah dasarnya udah ada Cuman kita tergantung peminat Kan ada beberapa model Ada minimalis Betawi Yang rendeng Yang rendeng Ini enggak tergantung permintaan aja Di Facebook sama OLX aja aku Media penjualannya Oh iya udah niat Emang ladang buat Cari usahanya disitu Masih masih berjalan Ada yang dikirim pak Misalnya kayak Apa mas Lipit itu ya Ban sepeda itu Dari Cikarang ada Kalau ini mah dikirim Yang udah supplier langsung Kalau mas Takim Dari mana sih mas Sanggerang Dia bikin sendiri nih Kalau kayak yang karet-karet ini Nyerut sendiri Ya ban bekas Ban yang udah Tidak layak pakai Cuman dipergunain lagi Iya awalnya Sambilan gitu Kan usaha fokusnya Masukin ban-ban ke bengkel pak Waktu itu bikin berapa banyak Awal-awal Pertama kita ngambilin Beli ke orang Terus ngambil ke Cirebonnya langsung Iya asalnya Cirebon Harga tergantung model ya pak ya Kalau yang kayak Kita nyebutnya sih minimalis Itu 550 Kalau yang kayak betawi 650 Ada yang rendeng 3 Beda lagi Beda model Beda harga Iya Kalau harga Disini udah harga Mentep pak Udah harga pas Dari mulai lima setengah Sampai 750 Itu yang minimalis Bukan yang kita duduk ini Betawi 650 Yaitu satu set Empat kursi satu meja Berapa Karyawan Kita punya Tiga pak Tiga Tiga sama suami Enggak bukan Yang bikin dua Supir satu Sampai suami Jadi empat Jadi empat lah Terus cara pemasaran Ini gimana Saya masang iklan Di facebook aja pak Nah orang Orang beli ini kan Tempat tinggalnya kan Macem-macem ya Iya Ada yang jauhin deket Kira-kira yang Atas berapa jauh Yang bisa diantar Kalau kita ngantas Ini maksimal 70 km Bisa kita antar pak Ongkir menyesuaikan Tetap Ini harga disini Harga disini Ongkir beda lagi Per kilometer Kita 10 km Dari kita free Kesanannya kena Dari mulai 50 sampai 100 Sampai 100 ribu Tergantung jaraknya Bukan Sekarang ini rata-rata Ada pesanan Pesanan Terang sehari Perminggu Atau penjualan Itu berapa banyak Pokoknya kita tergantung sih pak Gak bisa nentu Tapi sedikit-sedikitnya Dalam satu hari Kita keluar aja Seset atau dua set Kalau lagi banyak Kalau lagi itu Kayak pemancingan Atau ada Alhamdulillah sih pak Gak tapi ngaruh ya Gak ada Tetap jalan Ya sejabodetabek sih pak Yang jelas yang udah pastinya Tapi kalau fartai besar Kayak ke Kemarin kita ngirim ke Mana ya Bantul Ke Jokyakarta Bandung Kalau pembelian Dari atas lima set Bisa kita antar 10 kemarin pak Semuanya mobil carry Buat cafe pak Kebanyakan Langsung Ada sih pak Yang buat ngejual lagi Ada Ada Tergantung kita pembelian sih pak Kayak ini kita Bisa dikirim Seribu vis Kayak lingkaran ini Kalau kayak pelipit sepedanya Terpengiriman bisa 1 ton Gantung kita mintanya aja Udah begini Oh sepeda mentah Sepeda mentah pak Cuman ntar dikerjain lagi Yang bikin Oh dikesetin lagi Masih berbentuk bulatan Mungkin kayak karet mah Kita udah berbentuk begini Seolah kita lahannya Gak ada buat bikin karet Iya Karet serut apa Apa namanya Ban juga Ini lingkarannya kita pakai ini Ini kulitnya ya Jadi gak ada yang kebuang Mbak selain Ban Banyak apa Apa aja Paling banyak tambahan Busa ya pak Busa Paku Sama kaca Sama bahan Oscar Selebihnya Ban semua Ini gak model Di ikat kaut Enggak Paku Full Nah kalau misalnya Ada orang Tapi kalau selagi Dia mau kemarin Kita benerin pak Tapi alhamdulillah sih Yang udah-udah sih Gak pernah ada Keluhan apa-apa Kayak apa Paku copot Kalau dia mau kemarin Kita iniin Bisa dibetulin Kalau ada yang Mau gantung harna Apa gitu Pernah ada gak Pernah sih pak Tapi biayanya sama aja Seolah kan kita Ngebongkar lagi Jadi pengerjaannya Itu kayak dari awal lagi Iya kan kita Pretelin lagi Ninggangnya mahal Mendingan dia Beli baru aja Iya pak Dipretelin lagi Jadi pengerjaan ulang lagi Kita dari 500 pak Awal pertama 500 ribu Sekarang karena Bahan bakunya naik Kita takin 50 ribu Udah disini Pak Jelera pak Cibinong Lagi mas Ya buat setoran Ketutup sih pak Buat kebutuhan Karyari maka ketutup Banyak karyawan Yang penting Buat karyawan ketutup Buat supir ketutup Angsuran mobil ketutup Ya karyawan sih Emang hasil dari ini ya Punya motor aja Karena kita ngambil mobil Itu kan karena kebutuhan ini Daripada kita nyewa Ini kita ngambil Tapi alhamdulillah Kebayang Mau pakai motor pak Kalau diceritanya sedih pak Pakai motor ke tanggerang Mana pakai motor Kalau seset pak Kursi 4 meja 1 Bisa kebawa Pakai motor Meja 1 Bisa Udah biasa Aku aja kuat kok Pernah Karena alhamdulillah Udah pakai mobil I lo I lo A A A A A A A A A Terima kasih telah menonton!